Hai guys, apa kabar nih? Semoga kalian sehat selalu ya Sebelumnya aku mau bilang makasih buat kalian yang udah mampir untuk nonton video aku kali ini Dan juga buat kalian yang baru pertama kali liat aku, salam kenal dulu ya aku Clara Di video kali ini, seperti biasa aku bakal bahas film yang menurut aku seru Makanya aku pengen kalian buat nonton juga Nah, kali ini aku bakal bahas salah satu episode dari serial Black Mirror Yang judulnya Nosedive Nanti kalian bakal ngeliat kehidupan orang-orang di masa depan tuh dinilainya pakai rating Orang-orang yang ratingnya bagus sih hidupnya bakal enak Tapi yang punya rating jelek hidupnya bakal sulit Oke deh, ga usah lama-lama aku bakal langsung mulai bahas filmnya Tapi sebelumnya aku minta tolong dulu dong buat like video ini Dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya juga ya guys Biar kalian ga ketinggalan sama video-video aku berikutnya Jadi ceritanya ada seorang cewek nih namanya Lacey Dia lagi ngeliatin update-an sosial media temen-temennya gitu Dan dengan baiknya semua dia kasih bintang 5 Si Lacey sendiri sekarang ratingnya ada di angka 4,2 guys Tiap pagi dia selalu latihan senyum dan ketawa di depan cermin Supaya dia keliatan menyenangkan Biar orang-orang jadi pada seneng sama dia Dan pastinya ngasih rating yang bagus Terus dia tuh sekarang lagi tinggal serumah sama adik cowoknya nih Tapi mereka rencananya mau pindahan Adiknya ini udah dapet calon tempat tinggal yang baru Sementara si Lacey masih belum nemuin rumah yang cocok Lanjut nih, ternyata setiap orang juga bisa langsung ngeliat rating orang lain Dan bisa langsung saling ngasih rating juga nih Pagi itu si Lacey ngefoto minuman kopi yang baru aja dia beli Dan dia upload Hidupnya keliatan estetik banget kan Walau sebenernya sih kopinya gak enak Tapi dia jadi langsung dapet banyak rating bagus nih dari temen-temennya Terus kalo ada orang yang sebenernya dia gak suka nih Rasa bencinya itu gak boleh keliatan Harus tetep bersikap baik Karena bahaya banget kan kalo dikasih rating jelek Apalagi si Lacey ini bener-bener terobsesi sama angka ratingnya Dia berharap bisa dapetin angka yang lebih tinggi Dia jadi suka iri nih sama temennya yang punya angka rating yang lebih tinggi Dia jadi kepengen juga Terus kalo ada orang yang ratingnya jelek kayak gini nih Misalnya 3,1 Orang itu bakal bersikap baik banget Supaya orang lain mau bantuin naikin ratingnya Lanjut lagi nih guys Si Lacey kan tadi lagi nyari-nyari rumah Dan akhirnya dia udah nemuin rumah yang bagus Dia suka banget Sayangnya biaya sewanya mahal Tapi katanya ada potongan diskon 20% nih Untuk orang-orang yang ratingnya di atas 4,5 Lumayan banget kan Sementara ratingnya si Lacey kan 4,2 Gak terlalu jauh sih Supaya cepet naik ke rating 4,5 Akhirnya dia konsultasi gitu Dan dia disaranin harus banyak bergaul sama orang-orang yang ratingnya lebih tinggi Supaya ratingnya si Lacey ikut ke bawah naik juga Intinya ya biar bisa pansos gitu guys Nah si Lacey tuh dulu punya satu temen cewek yang namanya Naomi Ratingnya sekarang ada di angka 4,8 Sebenernya Naomi ini orangnya jahat Bahkan dulu dia pernah ngerebut pacarnya Lacey Tapi karena dia disuruh bergaul sama orang-orang yang ratingnya tinggi Akhirnya dia berusaha deket lagi nih sama Naomi Terus pas banget si Naomi ini mau nikah Beruntungnya Lacey diundang Bahkan dia dipilih buat jadi pengirim mengantin Dan dia disuruh nyiapin pidato gitu juga guys Yang nantinya bakal dia bacain di pernikahannya si Naomi Kesempatan yang bagus banget kan nih Si Lacey langsung latihan bikin pidato yang menyentuh Tujuannya supaya tamu-tamu yang dateng nantinya terharu Dan ngasih dia rating yang bagus Jadi udah pasti angka ratingnya si Lacey nanti bakal naik Sementara adik cowoknya ini ngingetin Dia gak seharusnya tergila-gila sama rating Apalagi si Naomi ini sebenernya dulu sempet jahat kan Tapi si Lacey jadinya malah marah Dan ngatain adiknya gak tau apa-apa Rating adiknya aja cuma 3,5 guys Makanya si Lacey gak mau denger Karena kesel adiknya ngasih rating yang jelek nih ke si Lacey Terus sekarang dia udah mau berangkat ke bandara Karena dia mau ke pernikahannya si Naomi kan Tapi baru juga keluar rumah Dia tiba-tiba gak sengaja nabrak orang Langsung dikasih rating yang jelek Udah gitu karena dia berisik banget nih Teleponan selama di taksi Lagi-lagi dia dapet rating yang jelek dari supirnya Kesialannya si Lacey gak cuma sampe situ Sesampainya di bandara Ternyata dia malah dapet kabar Kalo penerbangannya dibatalin karena ada kecelakaan Dan kursi pesawat untuk jadwal selanjutnya juga udah pada penuh Padahal Lacey kan harus banget dateng ke pernikahannya Naomi Terus katanya ada nih satu kursi yang tersisa Tapi syaratnya cuma orang yang ratingnya di atas 4,2 yang bisa naik Sementara karena masalah-masalah kecil tadi Ratingnya si Lacey ternyata udah turun jadi 4,1 Jadi dia gak bisa naik pesawat itu guys Si Lacey jadi emosi dan ngomel-ngomel sama petugasnya Karena Lacey ini ngomongnya kasar Orang-orang di sekitarnya juga langsung ngasih dia rating yang jelek Terus karena udah bikin ribut Satpam disitu juga ngasih dia hukuman Ratingnya dipotong satu angka Selama 24 jam ini Jadi sekarang ratingnya cuma 3,1 Dan dia juga udah gak berani protes Yang ada nanti ratingnya bisa jadi makin turun Tapi si Lacey masih belum nyerah Dia mau dateng ke pernikahan temennya itu Dengan nyewa mobil aja akhirnya Sialnya karena ratingnya kecil Dia cuma bisa nyewa mobil yang butut Udah gitu lebih sialnya lagi Di tengah perjalanan mobilnya ini kehabisan baterai dong Jadi di masa depan mobil itu di charge guys Nah karena mobil yang dia sewa ini udah jadul Jadi chargerannya tuh gak ada yang cocok Dia udah nanya ke orang-orang juga Ternyata gak ada yang megang charger yang sesuai Ini yang ada si Lacey malah dapet rating yang kecil terus Karena ngeganggu orang-orang Terpaksa mobilnya gak bisa dipake deh tuh Eits si Lacey masih belum nyerah Dia berusaha nyari tumpangan sama orang-orang di jalan Tapi sekarang ratingnya makin turun di 2,8 Makanya orang-orang gak ada yang mau ngasih dia tumpangan Tiba-tiba ada nih ibu-ibu yang nawarin dia buat ikut aja di mobilnya Tapi ratingnya si ibu itu cuma 1,4 Si Lacey takut dong Tapi dia gak ada pilihan lain juga Akhirnya dia naik aja tuh Disitu ibu-ibu ini cerita Kalau dia tuh sebelumnya ada di rating 4,6 Dan dia punya suami yang ratingnya 4,3 Suaminya tuh sakit kanker Tapi yang bisa dapet perawatan kanker di rumah sakit tuh Cuma orang-orang yang ratingnya di atas 4,4 Jadi rating suaminya gak cukup tuh Sampai akhirnya sang suami gak ketolong dan meninggal Ibu-ibu ini jadi kesel dan kecewa banget sama sistem rating Makanya sekarang dia udah gak peduli lagi deh sama rating-ratingan Nah sayangnya ibu ini gak bisa nganterin Lacey sampe tempat tujuannya Karena mereka udah beda arah Jadinya mereka pisah nih Terus si Lacey sempet nyari tumpangan lainnya Tapi tiba-tiba Naomi nelpon Dan udah gak ngebolehin dia buat dateng ke pernikahannya Karena ratingnya si Lacey sekarang udah anjlok banget kan Naomi yang gak mau dibikin malu Karena kedatangan tamu yang ratingnya kecil Padahal si Lacey udah banyak berkorban kan Dan udah deket banget ke tempat pernikahan itu Tapi dia malah disuruh pulang Tenang, dia gak diem aja guys Justru dia malah makin pengen dateng kesana Bahkan dia sampe nekat minjem motor orang dong Udah gitu sialnya pas udah deket dia malah kecebur lumpur Penampilannya si Lacey udah kotor banget Dan ini diem-diem dia berhasil dong nyelinep ke tempat pernikahannya si Naomi Ya walau penampilannya udah kacau banget kayak gini Disitu dengan pedenya si Lacey nyampein pidatonya Tapi karena ngeliat penampilannya yang kacau Tamu-tamu disitu langsung pada ngasih dia rating bintang 1 Si Lacey mulai gak bisa ngontrol omongannya nih Jadi dia ceritain aja semua kekesalannya selama ini Termasuk dia ceritain juga tuh soal Naomi yang ngerebut pacarnya Situasi di pernikahan itu jadi makin kacau banget Dan Lacey juga terus-terusan dapet bintang 1 dari para tamu yang hadir Sampai akhirnya karena udah gak terkendali Dia diamani dan dibawa sama petugas Nah karena udah bikin kekacauan parah Dan karena ratingnya juga udah anjlok banget Si Lacey akhirnya dipenjara guys Tapi gak tau kenapa walaupun terkurung Dia sekarang justru malah ngerasa bebas Karena udah gak perlu lagi mikirin pendapat dan rating dari orang lain Gimana guys unik banget kan cerita kali ini Kalau kalian suka sama videonya Boleh bantu like, subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya ya guys Oh iya aku juga punya video-video alur cerita film lainnya Yang gak kalah seru di channel aku Jadi bisa langsung kalian cek juga ya abis ini Oke deh, kayaknya cukup segitu aja ya dari aku Jaga kesehatan kalian selalu And I'll see you guys on my next video Bye